News Update Piala Dunia Qatar 2022 Baik, kalau sudah back soundnya seperti ini berarti waktunya kita membahas sejumlah informasi dari dunia olahraga. MJ Siner, Maroko vs Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022 diprediksi jadi duel sengit di lini tengah. Laga di Stadion Education City Alrayan pada hari ini jam 10 malam nanti akan menjadi duel antara gelandang beda generasi yakni Hakim Ziyech vs Gavi. Duel di lini tengah Maroko lawan Spanyol diprediksi jadi kunci hasil lagak babak 16 besar Piala Dunia 2022 Kubula Furia Roja dimana bakal mengandalkan 3 gelandang Barcelona utamanya Gavi yang berperang sebagai gelandang serang ditemani Pedri dan Sergio Busquets. Sementara itu Maroko yang berstatus juara grup F Piala Dunia 2022 diperkirakan mengandalkan Hakim Ziyech. Meski berposisi sebagai sayap, pemain 29 tahun itu mengemban peran sebagai playmaker serangan Singa Atlas. Untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat pagi Bung Wes, salam olahraga, salam sehat. Pagi Mureno, sehat-sehat semua. Siap. Bung Wes, kita kelihatan di Piala Dunia 2022 ini banyak kejutan begitu ya. Jadi kita mungkin tidak bisa melihat, oh negara ini lawan negara ini pasti menang ini. Agak susah sepertinya di Piala Dunia 2022 ini. Kalau Anda melihat Maroko vs Spanyol, betulkah pertarungan sengit akan terjadi di lini tengah? Ya, semua kita pasti melihat lini tengah adalah kunci. Siapa yang menguasai lini tengah itu bisa lebih menguasai posisi futbol, lebih menguasai ritmenya. Cuman jangan lupa ya, sejumlah pemain Maroko ini kan bisa berbahasa Spanyol dan ada yang kelahiran Spanyol. Kita bicara Hakimi di dekanan, dia berdiusahakan di Getafe di kota Real Madrid, terus pernah juga main buat Real Madrid. Kemudian siapa strikernya? Yusuf N. Nesiri. Dia juga saat ini bermain di Sevilla di Liga Spanyol. Ada sejumlah pemain lagi yang juga bermain di Liga Spanyol, di klub-klub Spanyol. Ada back mereka si El Yamic. Nah, kondisi ini di mata kubu Spanyol itu jelas Maroko yang mereka hadapi bukan Maroko yang dikatakan beruntung untuk lolos ke narus besar. Karena saya selalu memakai istilah mereka bertanding dengan juga pertandingan yang sama, melawan tim dengan aturan dan permainan yang sama. Kenapa mereka dibilang beruntung, mereka bisa mengatasi lawan-lawannya dan lolos bahkan sebagai juara grup kan, mengatasi yang kata orang generasi mas Belgia gitu. Meskipun, kalau saya melihat, ujian kekuatan Maroko sesungguhnya adalah ketika mereka bermain lawan Kroasia di partai pertama grup, di grup effort itu, kosong-kosong. Melawan Belgia, menurut saya Belgia di Liga Kedua itu benar-benar menunjukkan Belgia yang individual, gak bermain sebagai tim, gak kompak, dan ada masalah internal. Lalu ketika Maroko melawan Kanada, ya sudahlah. Kanada menurut saya gak bisa dijadikan ukuran secara kekuatan, karena kalau dilihat Kanada, mereka bermain di laga ketiga itu udah kayak berat langkahnya. Telah mereka kalah dua kali di lawan Belgia dan lawan Kroasia. Nah, melawan Spanyol, pasti berbeda banget. Tim yang punya pertahanan dengan defensif permainan, Maroko kan defensif permainannya kuat sekali pertahanan mereka, dan serangan balik mereka tadi, Renault sudah sebut nama Ziyeh, ada Boval juga nanti, itu cepat-cepat sekali. Tapi konsentrasi mereka lebih banyak kalau kita lihat melawan kayak lawan Kroasia, mereka bertahan dulu, gak sering-sering lepas bola itu. Jumlah tembakan mereka per laga, per pertandingan, itu paling satu, per pertandingan kalau shot on goalnya, per pertandingan. Gak banyak-banyak mereka melepaskan itu, tapi kalau ngancem ketika ada ruang gerak, itu Ziyeh, Neseri, yang badannya gede, kemudian Boval, itu akan membahayakan pertahanan Spanyol. Nah, disebut tadi nama tiga. Grandang, Gavi, Busquette, Pedri. Benar, ini adalah kunci permainan Spanyol. Kalau ketiganya bermain seperti bermain untuk tim Barcelona, parah ini Spanyol ini. Tapi ketika mereka bermain untuk tim nasional, beda sekali, Renault, permainan mereka. Asli beda banget. Jadi kita lebih menikmati mereka bermain untuk tim nasional Spanyol bersama Lucien Riquet, dibangkan Barcelona yang masih itu berusaha berbenah. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan, sebetulnya komposisi, apa ya, distribusi komposisi kualitas pemain, baik di Maroko maupun Spanyol, tersebar berapa ya, Bung Wes, ya? Ya, secara kekuatan, saya pikir Maroko gak bisa dibilang hanya bergantung kepada Ziyeh, yang punya yang besar. Toh, hampir semua mereka bermain di dua negeri, itu bermain Maroko, dengan kemampuan fisik mereka, bermain cepat mereka, ini akan membahayakan bagi Spanyol. Meskipun Spanyol tadi kalau dibilang merata, saya paham meratanya Spanyol dengan kekuatan bermain Leniutikitaka. Kalau saya bilang Leniutikitaka itu kan berarti mengembalikan era kejayaan Spanyol di situ. Nah, memang saya melihat peran Pedri, Gavi, dan Sege Busquet ini akan sangat membantu vital bagi Spanyol untuk kembali bermain dengan agresitas tinggi. Entah siapapun di depan ya, mungkin Dani Olmo, mungkin Alphalmurata, dan Ferran Torres, kita tunggulah siapa line-up yang akan diturunkan Luis Enrique. Tapi lebih prefer mana kalau Bung Wes, di antara tiga mesin gol itu, yang lebih baik disarankanlah untuk menjadi tumpuan serangan, tumpuan gol bagi Spanyol? Banyak orang menyepelekan Morata, itu awal yang saya akui ketika Morata disepelekan, Morata yang bermain untuk klub sama Morata yang bermain untuk timnas itu beda ya. Jadi kita bisa menikmati Morata yang lebih produktif, lebih kontribusinya dibandingkan ketika dia bersama Atletico Madrid atau sebelumnya lah kita sempat digaung-gaungkan jadi salah satu pemain besar Spanyol. Tapi kecerdikan Olmo, kemampuan Ferran Torres dalam membongkar pertahanan lawan, ini akan sangat membantu Spanyol. Oke, kita ke Maroko lagi Bung Wes, kalau kita melihat kombinasi ya. Jadi Maroko sebagai juara grup F ini ada satu seri dan dua kali kemenangan begitu ya. Kemudian kalau tadi dikombinasi dengan analisa dari Bung Wes bahwa Maroko ini kecerendungannya lebih banyak bertahan, kemudian akan memanfaatkan counter attack-nya. Nah, apakah sudah sedemikian tajamnya Marok di lini serang Maroko atau ini memang pintar-pintarnya Maroko memanfaatkan serangan baliknya, Bung Wes? Iya, sebuah pilihan ya bagi Reda Gui, latihan mereka. Kalau bermain terbuka menghadapi Spanyol, ya menurut saya resikonya terlalu tinggi, terlalu besar bermain Meladeni Spanyol. Tapi kalau bermain dengan gaya yang mereka miliki dan itu mereka perlihatkan di tiga pertandingan lawan Croatia, lawan Kanada, mereka perlihatkanlah seperti lawan Belgia. Saya pikir mereka enggak akan berani mengubah terlalu banyak gaya bermain mereka. Resikonya besar kalau mereka bermain mengubah karakter kekuatan mereka yang bermain fokus dulu di area permainan sendiri, enggak buru-buru melepaskan bola ke depan, tapi begitu melihat ada celah mereka enggak cepat. Kalau mereka bermain dari awal mengubah gaya bermain mereka dengan mengikuti pancingan Spanyol, ya bisa kebubulannya lumayan nanti itu. Oke, baik. Berarti lebih baik. Berarti kalau Bung Wes menjarankan atau memperkirakan nanti Maroko akan bermain dengan skema apa? Formasinya seperti apa dan gaya bermainnya seperti apa melawan Spanyol? Mungkin akan 4-3 juga tetap, tapi 3 gelandang itu enggak terlalu, area bermain mereka itu enggak terlalu ke tengah, garis pertahanan mereka itu mungkin seperti galap permainan mereka. Dibandingkan dengan Spanyol, mungkin juga Spanyol bermain 4-3-3, tapi garis pertahanan mereka itu dekat dengan garis tengah lapangan. Mereka enggak akan mungkin bertahan di belakang terlalu dekat dengan gawang. Ini berbahaya karena kecepatan tadi saya katakan si Boval, kecepatan Nesiri, DH, ini akan menjadi kendala bagi pemain seperti Judi Alba atau Dani Carvahal yang kecepatannya itu kalah dengan pemain depan Maroko. Oke, baik. Sekarang kita fokus ke tim Naspanyol coba, Bung Wes. Menang di pertandingan awal, kemudian seri dengan Jerman, dan yang mengejutkan kalah melawan Jepang di pertandingan terakhir. Nah, apa yang Anda baca, Bung Wes, di starting eleven bentukan Luis Enrique, Spanyol di Piala Dunia 2022 ini? Kalau mengikut-ngikut Luis Enrique ya, di Enrique itu enggak ada pemain yang kayaknya pasti akan bermain dan tidak mungkin dirotasi. Itu sepertinya dalam tiga pertandingan beruntun, Enrique itu memainkan itu karena mereka butuh kaki-kaki yang segar dengan kondisi udara yang berbeda, dengan jam tidur istirahat yang berbeda, dan jam pertandingan kadang malam dan mereka sudah harus mengubah lagi kebiasaan kehidupan paginya, butuh pemain-pemain yang segar dan bugar, dan itu diperlihatkan oleh Spanyol. Yang satu yang kita lihat bedanya sejumlah tim yang di Piala Dunia ini, Spanyol dan Brazil, Perancis, itu saya lihat tim yang sangat menikmati bermain tepuk bola, fokus mereka benar-benar di lapangan bola. Nah, itu kelihatannya berbedanya di situ. Nah, kalau secara formasi, ya kita tiba-tiba kaget aja sebenarnya. Kok ini Alvaro Morata kok mulai starter lagi gitu. Tiba-tiba kok jadi penting lagi. Ya itulah bagi Enrique, nggak ada lagi yang disebut pasti di depan itu nggak ada lagi. Mungkin kecuali tiga pemain yang kita sebut di tengah tadi ya. Ya, ya, ya. Tapi kalau di depan dia punya Asensio, dia punya Dani Olmo yang bisa menjadi pembongkar serangan dengan kecepatannya, jangan lupa ada Ansu Fati. Pemain Barcelona yang bisa juga dimainkan. Jadi, tadinya saya pikir memang di situ bukan posisi Morata sebagai starter. Tapi ya, lagi-lagi pelatih akan punya pandangan yang berbeda. Dia pasti punya insting yang lebih mengenal dibandingkan kita soal kemampuan para pemainnya. Jadi, yang dipersiapkan Spanyol ternyata yang saya ikuti terakhir, Spanyol itu mempersiapkan untuk adu penalti. Oh, begitu? Iya. Mengincari adu penalti. Berarti mereka mengincar seri di pertandingan ini ya? Bukan ngincar. Kalau menang pasti mereka mau menang. Tapi mereka khawatir. Karena waktu di Euro mereka gagal penalti. Oh, oke. Jadi, sama Enrique, semua pemain itu diharuskan minimal seribu kali punya latihan tenaga penalti sejak persiapan mereka kemarin. Sejak politikasi. Jadi, nggak ada cerita pemain yang tiba-tiba gagap atau kayak waktu itu Portugal disuruh adu penalti, nggak ada yang mau. Karena takut kan. Begitu gagal, kayak kemarin Jepang dua penalti gagal, ya sudah. Karena kalau adu penalti itu sudah bukan masalah skill, tapi juga mental ini yang sangat menjadi pertimbangan. Bung West, tadi kalau Bung West memperkirakan Maroko kalau melawan Spanyol, mereka akan lebih menerapkan permainan seperti di fase grup begitu ya. Mereka akan sedikit bermain terbuka atau tidak terlalu bermain terbuka. Karena itu sama dengan suicide missionnya mereka kalau bermain terbuka melawan Spanyol. Nah, kalau di sisi Spanyol seperti apa Bung West? Melihat Maroko, kalau seperti yang tadi Bung West sebut, daya pertahanannya, benteng pertahanannya juga sangat kuat, counter attack-nya juga sangat mematikan. Kira-kira apa yang akan dimainkan oleh Spanyol? Ya, di fase grup sama di fase knockout itu ada sebuah pemahaman yang mungkin kalau gagal dipahami oleh para pemain, itu bisa menjadi bumerang. Bahwa ketika Anda gagal di fase grup, masih ada kemungkinan menebusnya di partai kedua. Kalau di partai pertama fase grup kan. Dan itu bisa ingat kalau waktu Spanyol pernah kalah, tapi bisa juara dunia. Di partai pertama kalah. Tapi, kalau di partai pertama fase knockout alias 16 besar, nggak ada maaf untuk gagalan. Nah, ini jadi yang saya katakan tadi, kalau bermain bukan dengan karakter yang mereka miliki, akan sangat berisiko. Meskipun itu misalkan Maroko mau lawan siapapun, mereka mengubah gaya, bisa jadi itu menjadi blunder dan jadi bumerang bagi mereka sendiri. Nah, Spanyol pun begitu. Dengan kemampuan mereka bermain, dengan kekuatan mereka bangin, saya bakal menyebutnya di New Tiki Taka. Meskipun sepak bola itu berkembang terus. Jadi, zaman dulu orang ngomongnya staying power Jerman. Udah, nggak berlaku itu. Jerman juga nggak main seperti itu. Terus taking football-nya, totalitas menyerangnya Belanda dengan total football, itu udah nggak berlaku. Mereka mengembangkan sesuai dengan kemampuan sepak bola yang begitu pesat, maju secara teknologi, maupun dengan sumber daya yang mereka miliki. Itu dia. Karena pemain silip berganti ya, Bung Wes, ya? Iya. Nggak mungkin kita berharap pemain Brazil akan sama dengan zamannya Ronaldo, Luis, Nazario yang sekarang. Beda sama kayak Spanyol. Meskipun masih ada Busket, nggak mungkin Tiki Taka hidup lagi lewat Pedro dan Gavi. Kalau dulu kan lewat Shafi dan Iniesta. Betul. Nah, sekarang dia peduli. Beda, kenapa? Dua ini mainnya lebih agresif di depan, makanya Busket tenang-tenang aja di belakang. Busket nggak usah banyak-banyak gerak gitu. Tapi zamannya si Shafi dan Iniesta, secara ganti-gantian, Busket itu juga bermainnya seperti agresifitasnya sama kayak Iniesta dan Xavi Hernandez. Nah, permainan ini disesuaikan dengan yang mereka miliki kayak Jude Alba. Ya, jangan juga maju terlalu sering Jude Alba. Ingat usia gitu kan. Kalau dia meninggalkan posisinya sering-sering, ada Ziyech di situ. Iya, kalah speed juga itu nanti. Kalah speed. Pasti kalah speed. Dan Ziyech di klub sama Ziyech di Maroko itu ya, kok kayaknya bagusan di Timnas gitu ya kalau di Maroko. Ini yang hati-hati sekali. Ini saya coba sebelum kita membahas Maroko lawan Spanyol lagi, saya ada satu video-video dari tadi, Bung Wes sebut, pemain kalau bermain di Timnasnya seakan berbeda begitu. Apa, Bung Wes? Ini agak out of topic, tapi masih ada relate-nya sedikit lah. Kenapa dia lebih bagus di Timnas, tapi tidak sebagus di... Sorry, tidak seperti saat bermain di klub begitu. Iya, terutama bagi pemain yang main di klub asing dengan bahasa yang berbeda. Itu sering kejadian sih, Ureno. Dengan bahasa mereka yang pakai yang sama di Timnas Spanyol, meskipun ada yang Katalan, ada yang Spanyol gitu, tapi mereka pakai dengan bahasa yang sama lah di Spanyol. Komunikasinya, saling pengertiannya, itu kadang menimbulkan kenikmatan. Nah, kenikmatan berada dalam Tim itu, itu bisa membuat mereka bermain jauh lebih baik. Karena mereka apa? Mereka enjoy. Posisinya enjoy itu. Ada sejumlah pemain lah yang benar-benar kalau bermain buat Timnas itu mengerikan. Kayak kalau kita bilang Orifigiro. Orifigiro kan di klub kadang naik turun lah. Di Milan okelah sekarang agak bagus. Tapi kalau di Perancis, sepertinya... Gak ada Benzema, gak ada masalah. Orifigiro hidup gitu. Dulu pun ada sejumlah pemain, kalau di Perancis saya lupa striker mereka itu. Juga begitu, mainnya bagus sekali kalau buat Timnas Perancis. Tapi kalau di klub, ya sebiasa aja. Oke. Oke, kita kembali ke pertandingan Maroko dan Spanyol. Dung Wes, kedua negara ini pernah bertemu, kalau kami, catatan kami ini ada tiga kali ya. Terakhir bertemu di Piala Dunia 2018, di Pinsian Group. bermain imbang pada saat itu. Memang ini empat tahun yang lalu, mungkin bisa jadi komposisi pemainnya berbeda. Tetapi, apakah kurang lebih, ada tidak sedikit patokan yang bisa kita lihat di pertemuan mereka pada saat Piala Dunia empat tahun lalu? Kalau empat tahun lalu, kita nggak melihat Spanyol yang tim yang, menurut saya, potensinya sama kayak sekarang. Ini ya, yang ini lebih baik nih, secara tim. Tapi Maroko, yang kalau kita lihat sekarang, kayaknya jauh lebih percaya diri dengan pencapaian mereka di tiga fase grup, itu kayaknya lebih percaya diri mereka bermainnya. Nah, ini yang dihadapi itu maksudnya bukan lagi sejarah. Tapi bagaimana sejarah itu menimbulkan kepercayaan diri mereka. Sejarah tinggal sejarah. Kalau kita mengacu kepada sejarah, nanti lama-lama kita nggak bisa keluar dari ketakutan itu kan, kekhawatiran itu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya juga kan, di tahun sebelumnya kan, Maroko juga sering menyulitkan Spanyol. Dengan banyaknya imigran dari Maroko bermain di Eropa, itu sangat mempengaruhi mental mereka juga, you know. Oke. Mereka nggak minder hadapi tim-tim Eropa, karena ya, kayak pemain mereka, banyak yang main di Spanyol, bahkan, tadi saya katakan, striker mereka bisa, bisa dibilang, sangat mengenal kartu permainan Spanyol, karena dia lahir di Kota Madrid, dan dia mengerti bahasa Spanyol. Banyak pemain yang ngerti bahasa Spanyol, dan tidak airan, mereka nggak minder nanti menghadapi Spanyol. Oke. Terakhir, Bung Wes, untuk pertandingan Maroko dan Spanyol. Perkiraannya soal skor, ball position, dan lain-lain, seperti apa nanti malam? Kira-kira. Kalau ball position, masih, saya pikir, nggak akan jauh dari penguasan Spanyol. Secara adu serangan juga, saya masih meyakini, Spanyol akan punya gelombang serangan yang lebih masif lah, lebih banyak membangun serangan itu dari Edri dan Gavi. Yang saya tunggu adalah, kebobolan nggak Spanyol ini? Meskipun saya masih menjagokan Spanyol menang, tapi kebobolan nggak Unai Simon, golkitor mereka. Saya sih nggak berharap adu penalti ya, gitu. Berarti skornya berapa, Bung Wes, kira-kira? 1-2, saya. 1-2. Untuk kemenangan? Spanyol. Kan posisinya Maroko dan Spanyol, kan? Iya, iya. Maroko Spanyol, 1-2 berarti untuk Spanyol. Baik. Itu tadi, MZ Sinar, ulasan terkait dengan pertandingan Maroko dan Spanyol yang akan dilaksanakan nanti jam 10 malam waktu Indonesia Barat.